Kondisi David Ozora, sudah bisa makan sendiri meski tangannya sedikit tremor. Jonathan Latumahina kembali mengupdate kondisi terkini David Ozora, sang anak yang jadi korban penganiayaan anak eks pejabat pajak, Mario Dandy CS. Melalui cuitan terbarunya di Twitter at Sexy Sack, Jonathan Latumahina terlihat menunggah potret David yang sudah bisa makan sendiri. Jonathan Latumahina tampak mengungkapkan rasa bahagia atas perkembangan David yang bisa makan sendiri meskipun masih sedikit tremor. Dalam unggahan tersebut, Jonathan Latumahina tampak memperlihatkan potret David yang tengah makan. Saat itu David terlihat tengah menyantap nasi dengan lauk berupa telur dan sayur masak. Namun berbeda dari sebelumnya, kini David tampak menyuap sendiri makanannya menggunakan sendok dan garpu. Jonathan Latumahina yang mengetahui perkembangan David tersebut lantas mengungkapkan rasa syukur. Ia merasa sangat bahagia melihat kemajuan kondisi dari putranya tersebut. Alhamdulillah udah bisa makan sendiri, tangan kanan masih tremor tapi udah membaik, ujarnya. Mat pagi papa mama online, gak bisa bejemur karena jaksel hujan, sambung Jonathan Latumahina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.